Assalamualaikum Salam Rahayu teman-teman Kali ini mbok membuat cumi asin Bikin cumi asinnya Biar gak terlalu asin Dan gak alot Gimana sih yuk pake cara mbok yuk Semoga berhasil Ini tumis Atau oseng cumi asin Mari kita masak Pertama Rebus cumi asin Selama 10 menit Fungsi perebusan agar nanti Setelah matang itu Cuminya tidak alot dan juga asinnya Berkurang banyak Setelah direbus Dicuci bersih Dipisahkan dibuang bagian keras-kerasnya Yang ada di dalam Cuminya Nah ini setelah dibersihkan Dan dipotong-potong sesuai selera Ini bumbunya dihaluskan 100 gram cabai hijau 11 siung bawang merah Dan 1 buah tomat Juga sudah mbok iris-iris 5 siung bawang merah Ini akan mbok haluskan tanpa menggunakan air Jadi kita chop aja Dengan tomat Biar lebih lembut Sambelnya mbok haluskan Menggunakan Mito Siba Food Chopper CH200 Ini keren banget Teman-teman yang naksir Bisa di cek di instagramnya Mito.id Cabai Bawang merah dan tomat Sudah kita haluskan Sekarang kita tumis terlebih dahulu Bawang merah irisnya Kita tumis sampai warnanya kuning kecoklatan Ini penting banget ya Supaya nanti masakan kita Enak Sedap Dan gurih Warnanya sudah kuning kecoklatan Kita masukkan Bumbu halusnya Atau sambelnya Cabai Bawang merah Dan tomat Teman-teman boleh banget Kalau mau ditambahkan Satu siung bawang putih ya Kita aduk-aduk Sampai Wangi ya Lalu kita masukkan Cumi yang sudah kita Rebus dan kita bersihkan Serta kita potong-potong Sesuai selera Kita aduk-aduk Nah cumi ini Sudah membawa Rasa asin ya Jadi kita Tidak usah pakai apa-apa dulu Kita cobain dulu Baru nanti kita tambahkan Tambahan penyedap Nah ini Kita cobain ya Sudah ada rasa gurih dan asin Kita tambahkan 2 sendok makan kecap manis Untuk menyeimbangkan asin cuminya Lalu kita osreng-osreng lagi Sampai merata Setelah kita campur Dengan kecap Kita akan cobain lagi Sudah oke Sudah oke Nah ini Sebelum kita matikan kompornya Nah ini sudah pas banget ya Gurih manis Pedas Mantap Mudah deh Mateng Kita sajikan Nah sudah gini aja Kalau di tempat mbok Disantrap dengan nasi Dan lalap timun Udah Mantap banget Demikian teman-teman ya Tips dan trik Mengolah cumi Agar tidak alot Dan sedap Selamat masak enak untuk keluarga Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba